Masih lanjut menikmati olahan masakan betawi dari rumah makan Haji Muhammad nih guys. Karena walaupun lokasinya di dalam gang, tapi aneka menu yang disajikan beraneka ragam banget. Salah satunya kepala ikan kakap sayur kuning khas betawi. Kalau biasanya kepala kakap itu digulai, disini dimasak pakai kuah kuning seger tanpa santan. Tuh liat kuahnya, satu kuali udah full dengan rempah-rempah ya guys. Langsung aja dimasukin kepala kakap yang udah di steam sebelumnya. Ditambahkan daun bawang dan cabai supaya semakin hendak. Ayo siapa yang langsung keroncongan? Melihat kepala kakak manja ini berenang menyusuri lautan kuah kuning. Langsung aja kita taruh di mangkoknya ya. Siapa sih yang bisa nolak sama yang namanya oseng cumi asin? Apalagi bumbu osengannya rame-rame begini dan meriah. Ada aneka bawang, cabai rawit warna-warni yang dijamin aroma osengannya bikin kalap. Untuk cuminya dia pakai cumi asin yang udah digoreng sebelumnya. Jadi tekstur cuminya ada garing-garingnya gitu di ujungnya. Aduh kalau udah dihadapkan sama oseng cumi satu penggorengan. Aduh mantep gak sih guys? Lanjut guys, kita masih di Ciledug, masih di Rumah Makan Betawi Haji Muhammad. Ini ada yang kakak kuah kuning nih bang. Iya pakai. Tuh lihat tuh. Ih gendut banget cabainya nih buat abang lu nih ya. Seger banget guys. Tuh sama dia tuh apa dimasukin daun salam, daun jeruk semuanya. Ini baru namanya sop kepala keluarga nih. Sop kepala keluarga? Lakinya dong di sop. Apa ini namanya? Kepala kakak. Oh kepala kakak. Dan ini dia punya daging kita cobain dulu. Nih liat nih bang. Amis gak? Hayu 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 hayu. Kalau menurut aku mah udah kagak amis. Soalnya kan wahnya aja udah nyerdak banget bumbunya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nerdak apa sih? Nyerdak tuh ini aja ya medok. Yuk. Kuah kuningnya kayak rempah-rempah gini. Medok banget. Menjadi kenikmatan yang tiada tara loh. Khas banget kayak selalu makan betawi sih. Itu pakai bawang goreng sama bawang merah tuh banyak banget. Bener. Ya itu tuh bener-bener bikin masakan jadi wangi. Makan kepala kakak emang gak bisa guys. Kalau cuma sekali dua kali suap. Karena dagingnya bener-bener tebel dan banyak banget. Bumbu kuningnya. Itu dia gak asem. Dia lebih kegurih ya. Bener. Dia lebih kegurih dan wangi. Aroma daun salam, serai, segala macem. Ada nih disini nih. Udah serai khas banget ya. Jadi mereka gak bisa pakai bahan-bahan kemarin. Ini mustahil segar semua. Iya lah. Ngapain bahan kemarin gak kayak enak tuh. Si ikannya juga udah. Aku aletit banget. Ikannya bener-bener liat banget ya. Ikannya juga manis. Gak ada amis-amisnya. Pokoknya bersih banget. Masaknya oke udah. Udah, udah, udah. Pasti paling mantep. Buat yang ke rumah makan betawi ini. Pesennya itu-itu aja. Kalian cobain deh. Sayur kuning kepala kakaknya disini nih. Nampol banget loh guys.